Tantin Edisi Hijab Menjelang pekan olahraga nasional ke-20 di Papua, persatuan olahraga bilyar seluruh Indonesia menggelir pelaksanaan prapon ke-20 untuk cabang olahraga bilyar pada tanggal 21-30 Agustus 2019 di Arena Pusat Latihan Popsi MNC College Jakarta Tarak. Ajang yang diikuti oleh 215 atlet bilyar dari 28 provinsi ini dibuka langsung oleh Ketua Umum PB Popsi Haritano Sudibyo dengan melakukan pemukulan gom dan eksebisi bermain bilyar. Dalam sambutannya, HT berharap kedepan olahraga bilyar harus mampu menjadi sebuah industri sehingga dapat terus maju dan berjaya di Indonesia. Jadi tempat-tempat bilyar yang memenuhi syarat itu akan kita berikan akreditasi dari Popsi. Sehingga bilyar itu bukan lagi tempat, oh kalau bilyar itu tempat orang yang anulah, yang mungkin negatif ya, ya itu image-nya kan begitu. Itu tidak boleh lagi. Tapi bilyar itu tempat yang sehat, tempat olahraga, ya capang olahraga yang produktif, konstruktif, dan bisa menjadi industri. Industri itu artinya nanti atlet, ya siapapun stakeholder di bilyar itu bisa hidup dengan layak. Siapan untuk pelaksanaan sejauh ini sudah 100 persen. Kita hanya tinggal running aja. Ini dimulai sebentar lagi sesi pertama atas dukungan penuh dari Ketua Umum. Dalam rapon kali ini, atlet bilyar akan berkompetisi merebut 82 kuota yang telah disediakan untuk melaju mewakili provinsinya di PON 20 Papua 2020 mendatang. Persiapannya untuk sekarang ini sudah maksimal ya buat saya sendiri. Karena saya udah kemarin juga udah tes sebejanya, segala macam. Persiapannya udah oke. Sejak dipimpin oleh Hari Tanu Sedibio, siabang olahraga bilyar di Indonesia mengalami perkembangan pesat. Selain telah mendapatkan sertifikat akreditasi organisasi olahraga dari Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, PB Popsi juga mampu menggelar turnamen yang menjadi ajang untuk memantau perkembangan atlet bilyar di tanah air. Di Meliputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!